Anda masih di Tabalong hari ini pemirsa, pastikan program perluasan landfill atau tempat pembuangan akhir sampah zona 2 TPA Bongkang berjalan sesuai rencana. Jajaran Komisi 3 DPRD Tabalong datangi kementerian PUPR di Jakarta 16 Juni 2023 tadi. Kedatangan jajaran Komisi 3 DPRD Tabalong dalam rangka konsultasi ini dipimpin langsung Ketua Komisi 3 DPRD Tabalong Supoyo, didampingi sejumlah anggota dan perwakilan dinas lingkungan hidup Tabalong. Rombongan diterima langsung Direktur Sanitasi Direkturat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Republik Indonesia. Dalam konsultasi ini jajaran Komisi 3 DPRD Tabalong mempertanyakan kepastian rencana pembangunan landfill zona 2 di TPA Bongkang, Kejamatan Haruai oleh Kementerian PUPR melalui Dijen Cipta Karya. Ditemui terpisah belum lama tadi Ketua Komisi 3 DPRD Tabalong Supoyo menuturkan, dari hasil konsultasi Dijen Cipta Karya memastikan pembangunan landfill zona 2 TPA Bongkang akan diakomodir pemerintah pusat melalui APBN tahun 2024 mendatang. landfill 2 TPA tersebut bisa diakses, bisa diakses, bisa dibangun, dengan harapan nanti setelah itu dibangun 2025 sudah bisa bereksekusi, sudah bisa beroperasi. Karena apa? Karena TPA landfill 1 itu sudah daya tampungnya sudah overload. kemudian kaitan daripada pihak Kementerian sudah menyangkupi semuanya untuk yang infrastruktur itu yang nantinya akan menelan dana sekitar 20 miliar sampai 25 miliar sesuai dengan harga satuan yang menyesuaikan untuk di tahun-tahun berikutnya itu. Jadi maksimal mungkin sekitar 25 miliar. Supaya berharap dengan dibangunnya landfill 2 ini sistem pengangkutan dan pengelolaan sampah dapat dikerjakan sesuai dengan jadwal seperti pengelolaan sampah yang dilakukan di malam atau siang hari dengan sistem yang berkesinambungan. Diketahui sebelumnya konsultasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari tinjauan lapangan Komisi 3 DPRD Tabalong pertengahan Mei 2023 lalu. Dimana dalam tinjauan tersebut diketahui TPA Bongkang mengalami kelebihan kapasitas. Dano Navarin TV Tabalong melaporkan.